Intro Malam hari kembali menyapa dari Lemito Pohuwato Provinsi Gorontalo kami lanjutkan perjalanan menelusuri jalur lintas pada malam hari menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan akan kembali memasuki Provinsi Sulawesi Tengah Sekitar pukul 7 malam kami tiba di daerah Molosipat, Papoyoto Barat Tanpa disadari di malam yang gelap tanpa adanya lampu jalan, Denny meraih mendadak karena di depan terdapat galian gorong-gorong jalan yang cukup dalam Tak ada penanda apapun di galian gorong-gorong tersebut hanya ada tumpukan pasir kecil yang tak terlihat oleh pandangan sedikitpun Tak sempat banting setir untuk menghindari lubang tersebut akhirnya saya ikut rem mendadak dan motor terjatuh hingga tergelincir sampai masuk ke dalam lubang galian yang cukup dalam selamat menikmati selamat menikmati Tidak tahu Tidak tahu Tak ada kerusakan yang patah atau luka yang parah karena ketika motor terjatuh langsung saya lepaskan Warga sekitar pun datang berkerumun dan ternyata lubang galian ini tidak hanya memakan satu korban tapi sudah beberapa kejadian pengendara yang masuk ke lubang ini Hal tersebut terjadi karena sangat minim rambu pembatas jalan bahkan hampir tidak ada sama sekali hanya terdapat tumpukan pasir kecil yang tak terlihat oleh pandangan dari jauh Kita tolong ya We'll turn on cabuh Kami dari Bandung Lagi turin Lagi turin Lagi turin Otak 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 Tungunan Otak 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 Kami dibantu oleh banyak warga untuk mengangkat motor yang terjatuh. Terima kasih. Kami dibantu oleh banyak warga untuk mengangkat motor yang terjatuh. Kami dibantu oleh banyak warga untuk mengangkat motor yang terjatuh. Tanpa sengaja bertemu dengan Om Syahrul yang juga kawan pespa yang berdomisili di Giyo. Kami menginap selama satu malam di kediaman beliau. Dan keesokan paginya, Om Syahrul membantu memperbaiki pespa yang sedikit penyok di beberapa bagian. Kami dibantu oleh banyak warga untuk mengangkat motor yang terjatuh. Kami berpamitan kepada Om Syahrul untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju toli-toli. Terima kasih, Dayeng, atas kebaikan yang takkan kami lupakan. Ya, kami kembali menuju toli-toli setelah dari tarakan Kalimantan Utara menyeberang menuju toli-toli. Kami mengarah menuju kota raya dan mengambil rutin. Jalanan pegunungan dan terus menanjak saat kami melewati daerah ini. Jalur ini tak biasa, karena treknya yang terus menanjak, membelah gunung, ditambah perlahan rintik hujan turun membuat jalanan cukup licin. Kami sangat berhati-hati ketika melewati jalanan ini. Tiba di sebuah warung, kami beristirahat sejenak dan masih ditemani dengan rasnya hujan sepanjang jarur lintas menuju toli-toli. Terima kasih telah menonton! Sekitar pukul 5 sore, kami tiba kembali di toli-toli dan sehingga di kediaman badri. Assalamualaikum! Pagi kembali, tahun pun berganti. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, kami menikmati pergantian tahun di toli-toli dengan tidur karena lelahnya perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berlibur sejenak menikmati segarnya aliran air sungai yang sangat jernih di toli-toli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat kami tiba di sini, banyak tempat wisata yang ingin dikunjungi. Namun apadaya, saat itu tak ada tempat wisata yang buka akibat semakin meraja lelanya pandemi. Selama 3 hari, kami habiskan waktu di toli-toli dan akan kembali melanjutkan perjalanan mengarah menuju Palu. Kami diantar oleh Badri, Wira, dan kawan-kawan Vespa saat akan meninggalkan toli-toli. Terima kasih telah menonton! Kembali memasuki daerah pasir putih dan kembali diguyur hujan. Tak hanya itu, kabut yang cukup tebal pun menghampiri saat kami kembali berada di sini. Sekitar pukul 6 sore, kami tiba di Kota Raya dan mengambil arah kembali menelusuri jalan Trans Sulawesi. Menelusuri pesisir pantai barat pada malam hari, kami melewati daerah Ambesia, Tinombo, dan pada sekitar pukul 12 malam, tiba di daerah Kasimbar. Beristirahat sejenak dan mengisi bensin, kami bertemu dengan kawan Vespa di Kasimbar dan bermalam di kediaman beliau. Dan pagi hari itu, dari Kasimbar, Sulawesi Tengah, kami mengarah menuju Palu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!